Di Medis Rumah Sakit DKT Kerinci melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap UPIANA yang mengalami gangguan jiwa di Desa Air Terjun, Kecematan Siula, Kabupaten Kerinci. Hal ini merupakan tindak lanjut kunjungan Dandim 0417 Kerinci beberapa waktu lalu sebagai wujud kepedulian TNI terhadap masyarakat. Setelah kunjungan Dandim 0417 Kerinci, letkol infanteri Andi Irawan bersama jajarannya. Gerumah salah seorang warga Desa Air Terjun, Kecematan Siula, Kabupaten Kerinci yang mengalami gangguan jiwa, kunjungan ini untuk memberikan bantuan sekaligus mengecek kondisi kesehatan warga tersebut. Sebagai tindak lanjut kunjungan Dandim 0417 Kerinci dan juga sebagai bentuk kepedulian TNI kepada masyarakat. Tim Medis Rumah Sakit DKT Kodim 0417 Kerinci menjemput Ibu Upiana yang mengalami gangguan jiwa tersebut dan membawanya ke Rumah Sakit DKT Kerinci untuk dilakukan penanganan medis. Yang dipimpin langsung oleh Kepala Rumah Sakit DKT Kapten CKM NS Iruandi serta didampingi dan ramil 01 Gunung Kerinci beberapa waktu lalu. Kepala Rumah Sakit DKT Iruandi mengaku setelah melihat berita sebelumnya sempat viral dengan cepat dan tanggap pihak Kodim 0417 Kerinci langsung turun ke lokasi untuk mengecek kebenarannya yang dipimpin langsung oleh Dandim 0417 Kerinci. Sebagai tindak lanjut kunjungan tersebut, tim medis Rumah Sakit DKT Kerinci membawa Ibu Upiana ke Rumah Sakit DKT Kerinci untuk melakukan pemeriksaan kesehatan. Setelah diperiksa kesehatannya oleh dokter spesialis penyakit jiwa, ternyata Ibu Upiana mengalami gangguan jiwa berat. Kemudian pihak Rumah Sakit DKT Kerinci memberikan obat sesuai dengan sakit yang diderita oleh Ibu Upiana. Selanjutnya, ia meminta kepada pihak keluarga agar dapat rutin melakukan kontrol kesehatan terhadap Ibu Upiana ke Rumah Sakit. Setelah kami mendapatkan berita dari salah satu media, kami bersama Kemandan Kodim 0417 Kerinci langsung turun ke lokasi untuk memastikan berita tersebut. Sebagai tindak lanjut dari berita tersebut, Dandim 0417 Kerinci langsung kami bawa ke Rumah Sakit DKT Kerinci untuk dilakukan pemeriksaan kesehatan lebih lanjut oleh dokter spesialis penyakit jiwa. Dari hasil, pemeriksaan didapatkan bahwa dunia Upiana mengalami gangguan jiwa berat atau bahasa medisnya skizoprenia. Setelah dilakukan pemeriksaan, kami berikan obat-obatan yang diperlukan sesuai dengan penyakitnya. Irwandi menambahkan, dalam kesempatan ini pihaknya juga memberikan bantuan berupa sembako kepada keluarga Upiana. Hal ini adalah sebagai bentuk kepedulian TNI terhadap masyarakat. Dan momen ini bertempatan di hari ulang tahun TNI dan hari kesehatan Angkatan Darat yang ke-78. Dari Kabupaten Kerinci, Mulyadi, Baik TV Jambi, melaporkan. Terima kasih telah menonton!